halo libra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya riyadi solmit 8 9 10 kali ini saya akan membacakan kelanjutan cinta judiak libra dan video ini berlaku kapan saja ketika kamu ngeklik ini berarti kamu sudah menceritakan kelanjutan cinta kamu judiak libra dan ini itu vice versa karena ini general reading pembacaan secara umum bisa resonate di kamu bisa juga resonate di libra libra yang lainnya jangan dipaksakan untuk semuanya resonate di kamu karena ini banyak energi yang saya taruh disini dan kalau kamu pengen personal reading silahkan kontak saya lewat nomor whatsapp saya yang ada di description box nanti kita melakukan personal reading disana ya melalui jetting disini ada 10 kartu seperti biasa ya oke dengan satu kartu bottom update ya seperti biasa pertama disini ada 3 of sword ada queen of cups ada page of pentacles ada 5 of pentacles ada will of fortune ada 7 of pentacles ada 7 of sword ada judgment ada 4 of cups ada 4 of sword oke sebenarnya disini beberapa dari kaliannya kelanjutan cinta kalian ini saya baca dulu kisah kalian ya jadi sesuaikan dengan kondisi kalian saat ini atau apa yang sudah kalian lewati apa yang sudah kalian jalani atau yang akan kalian harapin nanti beberapa dari kalian mungkin ada orang ketiga yang mengusip hubungan kalian ya mungkin keluarga atau teman kalian putus karena seseorang yang lain ada yang selingkuh gitu ya adalah orang ketiga disini kemudian ada yang sering putus nyambung ya terus queen of cups saya lihat disini kalian masih saling stalking ya atau kalian mungkin berkenalan melalui media sosial ya beberapa dari kalian mungkin sudah saling blokirannya namun kalian masih saling mantau-mantau melalui mencari informasi tentang dia atau ya sebaliknya dia juga masih sering kepo tentang kamu juga melalui seseorang ya pokoknya adalah yang yang dia ingin tahu tentang kamu begitu juga kamu fake of pentacles ya sepertinya ya kalian itu dia maupun kamu ya masih saling memikirkan satu sama lain ya kalian masih saling fokus satu sama lain namun kalian cukup berhati-hati dalam apa mencari tahu tentang informasi tentang dia karena mungkin kalian tidak mau dia tahu gitu ya kalau kalian itu masih mikirin dia gitu ya dia pun demikian ya masih saling sama-sama gengsi disini kemudian five of pentacles sama disini ada ya dia kesulitannya kemanapun dia mencari pasangan pasangan baru selalu aja dia dilangkahi oleh orang lain gitu kamu pun demikian kamu mencari sosok baru yang untuk menggantikan dia pun tidak bisa gitu karena selalu dia yang lebih dominan daripada dibandingkan dengan sosok-sosok yang baru ini gitu dia pun merasa seperti itu ya walaupun ya dia dia mencari pasangan baru dimanapun tetap aja gak seperti kamu gitu jadi dia kesulitan gitu ya dan juga ada kesulitan finansial disini namun di world of force saya melihat disini ada keberuntungan akan berpihak kepada kalian mungkin beberapa dari kalian akan setelah mengalami kesulitannya kalian akhirnya menemukan juru kalian ya kalau kalian yang sudah mencari pasangan saya melihat disini kalian akan bertemu dengan orang yang memang menyukai kalian juga tertarik pada kalian juga jadi kalian mungkin di masa lalu kalian sudah pernah putus dengan pasangan ya karena kalian diselengkuhi ya atau ya kalian yang sedang menunggu gimana atau sedang naksir sama seseorang saya lihat disini kalian akan ya perjuangan kalian tidak akan sia-sia ya untuk mendapatkan seseorang ini karena nasib baik berpihak kepada kalian karena ada world of fortune disini dewa fortuna ya berpihak kepada kalian jadi beberapa dari kalian akan bertemu dengan juru kalian atau kalau kalian bertanya-tanya apakah dia menyukai kalian dia memang menyukai kalian ya dan kalau kalian sudah rumah tangga sama disini oke sulitkan kalian akan berakhir ya kalau kalian sedang break itu hanya sementara aja karena problem rumah tangga ya pada akhirnya kalian akan mendapatkan kesadaran masing-masing untuk bisa menerima saling menerima saling memaafkan ya keadaan akan membaik dalam rumah tangga kalian ya hmm kemudian disini saya melihat ada kalau beberapa dari kalian ini merasa kecewa kepada pesanan kalian karena apa yang kalian harapkan dari dia itu tidak sesuai dengan yang diberikan kepada kalian gitu apa pencapaian kalian itu masih belum sesuai gitu ya dalam al-cinta maupun keuangan kalian ya mungkin kalian berharap dia itu bisa membantu kalian dalam segi keuangan tapi ternyata tidak seperti itu gitu ya atau kalian yang sudah berumah tangga ya pasangan kalian mungkin diam-diam ya mengeluarkan apa ya menggunakan keuangan dia untuk pihak ketiga gitu ya ini membuat kalian kecewa kemudian di queen of cups ya sama kalau kita sendinkan dengan seven of soul ya mungkin pasangan kalian ini mengadakan orang ketiga itu mereka berkenalan lewat chatting atau pokoknya medsos lah ya jadi dia memang memanipulasi kalian ya jadi sembunyi-sembunyi dia itu secara sembunyi-sembunyi dia itu menghubungi orang ketiga ini atau mereka memang menjalankan komunikasi yang intens melalui medsos setingan whatsapp dan lain sebagainya atau telekomunikasi telepon telepon langsung beberapa dari kalian juga ada yang berbeda agama kalian berpisah karena masalah perbedaan agama dan mungkin beberapa dari kalian yang juga ada yang tidak mau tetap mempertahankan agama masing-masing ada di sini ada perbedaan agama ada juga yang sedang berpikir bagaimana kalian bisa bersatu dalam perbedaan perbedaan agama ini saya melihat di sini beberapa dari kalian yang sudah berumah tangga mungkin ada masalah yang membuat kalian berpisah atau yang penyebab masalah kalian ini mungkin karena miscommunication karena dia yang ngejudge terlalu ngejudge kamu atau kamu yang ngejudge dia jadi sebaiknya jangan saling tuduh ya mungkin kamu masih mengungkit-mungkit kesalahan dia dia pernah melakukan manipulatif terhadap kamu karena dia pernah menjalan hubungan dengan orang ketiga kamu pernah mendapatkan chattingnya dia dengan pasangan dia dengan orang ketiga dia ini yang membuat kalian saling menuduh saling menyalahkan kalau kalian sudah berumah tangga saya rasa disini apapun masalah kalian sepertinya semester sudah menunggu kalian agar cobalah berpikir dewasa jangan saling menyalahkan coba koreksi koreksi apapun dalam diri kalian sendiri dulu apa kesalahan kalian karena kalau sama-sama saling ngejudge saya rasa tidak akan ada penyelesaian itu bukan solusi jadi setiap masalah harus mencari solusi supaya ada penyelesaian kemudian ada fold of cups saya rasa disini kalian masih tetap mengingat apa kesalahan kesalahan dia ini takdir kalian atau kalian berada dalam hubungan karmik hubungan karma ini jadi seperti itu memang perjalanan perjalanan cinta kalian memang sudah begitu ada yang sudah selingkuh selingkuh sama sahabatnya sendiri mungkin pasangan kalian ini berselingkuh dengan orang yang kalian kenal jadi ini bikin kalian kecewa banget dan orang ketiga inilah penyebab kalian berpisah akhirnya pada akhirnya beberapa kalian pun beberapa saja karma jadi dia itu mendapat karmanya mungkin kamu juga melakukan memilih orang baru atau mencari pelampiasan atau hiburan dengan orang baru dan ini menyakitkan dia akhirnya kalian saling tuduh kesalahan padahal dia yang awalnya duluan akhirnya kamu juga melakukan hal yang sama karena kamu sakit hati dan ini beberapa kalian sepertinya pasangan kalian ini berselingkuh dengan orang yang kalian kenal atau sahabat dia atau sahabat kamu jadi dia itu sudah pergi mencari yang lain tetapi dia masih pikirannya masih kepada kalian berdua walaupun dia sudah berpisah dengan seseorang selingkuhnya dia itu orang pihak ketiga tetapi dia masih sering stalking sering cari kabar tentang pihak ketiga itu dan kamu pun masih menjadi beban pikiran buat dia kemudian default of cups kalian itu sepertinya kalian trauma dengan masa lalu kalian disini kalian mencoba bertahan dengan pasangan kalian saat ini atau tetap bersabar masih bersabar karena kalian membutuhkan bantuan dia dalam sisi finansial atau kalian disini ada rumah tangga yang memang kalian ada anak yang harus diongkosin makanya disini kalian kalau pun ada orang baru kalian masih fokus orang lama ini karena dia adalah ayah atau ibu orang tua dari anak anak kamu juga jadi sepertinya kamu mencari kemanapun tetap saja kamu masih melihat dia yang lebih terbaik tapi saya lihat disini akan ada tawaran dari semesta jadi kamu harus perhatikan juga jangan terlalu menutup diri kalau memang ini sudah takdir kalian harus berpisah apa boleh buat kalau memang sudah rumit ya udah jangan stagnan mungkin kalau kalian terlalu memikirkan membawa beban masa lalu kalian dan kalian tidak melihat kalian tidak peduli dengan tawaran baru yang ada di depan kalian karena kalian mesti trauma membawa rasa trauma atau karena kalian sudah tidak percaya lagi bahwa akan ada yang baik baik seperti yang kalian harapkan saya lihat disini kalian harus merubah cara pandang kalian bahwa tidak semuanya yang datang itu sama dengan orang yang ada di masa lalu kalian mungkin saja jadi kalian harus selektif juga ya memilih memilih menilai nilai dulu ya jadi pasti diantara beberapa orang yang datang dalam kehidupan kalian itu pasti ada salah satu yang lebih baik dan itu memang dari semesta tanda-tandanya itu kalau kalian pertama merasa nyaman kedua merasa nyambung ya kalian merasa ya dia se-level dengan kalian se-pemikiran ya cocok merasa cocok merasa balance gitu ya sama dia pasti diantara beberapa itu pasti ada yang balance ya sama kalian nah itulah yang kalian pilih ya karena mungkin itu adalah kiriman dari semesta untuk mendampingi kalian ya jadi jangan melihat seseorang dari fisiknya saja ya tapi lihatlah karakter dia kebaikan dia ya karena yang terpenting disini itu seseorang yang mau berdampingan dengan kalian ini adalah orang yang menerima kamu padanya dan mau berjuang bersama kamu untuk selamanya gitu ya jadi kalian jadi satu gitu ya sulit bersama senang pun bersama ya ya maksudnya gini mengarungi hidup dari sulit kalian berjuang bersama sampai kalian mencapai kebahagiaan kalian itu gimana gitu harus berjuang bersama ya jangan mau mencari seseorang yang memang sudah matang tetapi kalian sendiri belum matang gitu jadi intropeksi dulu diri kalian bersihkan diri kalian dulu hati kalian pikiran kalian supaya energi positif kalian itu akan memancar ya aura positif kalian itu memancar dan menarik energi energi atau susuk-susuk yang positif dalam kehidupan anda gitu sejiwa seberkembang perubahan diri kalian ya jadi kalau kita berubah kalau kita merubah diri kita otomatis kita akan bisa melihat mana ya kita merubah cara pandang kita ya tidak stagnan dalam satu perspektif maka kita akan melihat dari beberapa orang itu mana yang pantas dengan kita mana yang cocok dengan kita ya mana yang benar-benar bisa menjalani hidup bersama kita gitu kalau kita mau merubah cara pikir kita ya kalau kita mau melihat pertama melihat dulu jangan langsung menolak nolak 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 aja coba dulu meliti dulu ya maksudnya nilai dulu satu-satu ya perhatikan cara mereka juga jadi kalau kita sudah merubah cara pikir kita dan kita memperluas wawasan kita kita tidak fokus lagi pada masalah yang sudah lewat tetapi kita membangun diri kita yang baru membuang kita meditasi buang energi-energi negatif atau toksik-toksik atau kesakitan masa lalu ketika kita bersih nanti pikiran kita itu kan positif sehat pikiran kita itu sehat positif lurus luas jadi disitulah kita mampu melihat mana orang-orang yang terbaik yang bisa kita pilih untuk bisa kita terima dalam menjalani hidup bersama kita tapi kalau kita masih toksik kita masih menimpan selalu trauma dan sebagainya maka kita tidak akan mampu melihat orang-orang baik yang datang kepada kita dan bahkan kita memang kalau energi negatif atau energi toksik itu masih ada dalam diri kita memang aura kita keblok jadi gelap jadi orang melihat kita pun mereka cuek padahal kalau kalian berubah kalian sudah fresh kalian akan memperhatikan diri apa yang harus saya rubah dalam diri supaya menarik di mata orang jadi semakin kamu menciptakan pemikiran baru kamu berevolusi merubah diri bertransformasi dengan gaya hidup yang baru gaya pikir yang baru otomatis nanti aura positif kalian itu terpancar dan mengundang orang-orang positif untuk datang ke dalam hidup kalian disitulah kalian pun mampu menyeleksi salah satu dari beberapa orang yang akan menawarkan singkat kepada kalian ini jadi jangan stagnan dan terbawa oleh trauma kalian jangan membiarkan diri kalian trauma berlama-lama akhirnya hidup kalian itu stagnan dan kalian akhirnya tidak mampu melihat orang baik dan orang yang biasanya kalau orang stress mereka menerima siapa yang datang padahal hati mereka tidak suka mau orang itu baik atau tidak tetap saja karena dia ingin mencari pelampiasan saja padahal dia tidak happy tapi dia cuman jarangnya saja karena stress karena pikiran kamu sedang kacau jadi kamu berlaku apa seperti mencari pelampiasan tapi kamu tidak dapat kamu tidak refresh kamu tidak fokus ke diri kamu tidak peduli sama diri kamu kalau kamu peduli sebaiknya kamu atur apa yang harus kamu mempisahkan dari diri kamu sebelum kamu mencari kebahagiaan baru kalau kamu tidak misahin dulu otomatis kamu kacau disini jadi kamu tidak akan happy karena yang kamu jalani atau yang kamu terima atau kamu cari saat ini itu yang tidak 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 jalan apa orang stress kamu tahu dia jalan pikiran di tempat lain yang dilakuin itu lain tidak concern tidak fokus kacau pikiran dia linglung jadi cobalah tenang kamu sholat kamu membaca Alkitab atau Al-Quran tenangkan diri kamu cobalah baca buku yang menginspirasi kalian meditasi tarik nafas yang dalam kemudian hembuskan tiga kali terus jadi ketika kalian menarik nafas masukkan menarik tariklah udara bersih keluarkan kalian kumpulkan rasa sakit atau rasa seluruh kekecewaan geli sakit gelawan semuanya kalian satukan kemudian kalian hembuskan melalui mulut disitulah mungkin insyaallah akan terkurangi kesakitan kalian kemelekatan kalian akibat masa lalu yang buruk coba lakukan itu tiap hari kamu akan merasa luas dan lebih baik lebih baik lagi kalau kalian sujud kepada ilahi dan curhatan semuanya kepada Tuhan yang maesah kepada Allah disitu kalian akan mendapatkan ketenangan yang hakiki dan kalian akan mudah untuk dalam proses transisi kalian untuk bertransformasi ke tahap pemikiran baru kalian ke pemikiran fresh dan pengembangan wawasan kalian karena dalam hidup itu kenapa kita harus berwawasan karena dengan luasnya wawasan kita akan semakin mudah dalam menjalani hidup jadi kadang itu kita pandai tetapi kita bertemu dengan orang-orang yang otaknya miring yang kita tidak sadar kalau kita sudah mencintai orang yang salah itu kenapa kita mencintai orang yang salah karena kenapa dikatakan kita mencintai orang yang salah karena yang kita cintai ini orang yang pikirannya tidak beres katakan demikian dia tidak beres pasti kalau dia beres pasti dia akan membahagiankan kamu karena dia tidak beres itu makanya dia tidak akan beres beres biarpun kamu memberes dia tetap ajakan gitu kalau dia menyakiti kamu kecuali kamu lepaskan dia kamu beres sendiri kamu dulu kemudian kamu akan mendapatkan orang yang lebih mendidih kamu si vibrasi sama kamu si frekuensi sama kamu ya jadi lebih baik ada dua ada pasangan ada dua kalau mereka terus-terusan tidak nyambung dengan kita selalu menyakiti kita itu berarti anggap saja mereka otaknya tidak beres padahal kita tulus kita baik kita sudah berusaha mengerti mereka bertahun tahun tapi kalau mereka tetap saja bertingkah laku aneh di depan kita yang bikin kita makan hati itu berarti anggap saja mereka pikirannya tidak beres otaknya sudah sendiri jadi kita tidak perlu nyakitkan diri kita untuk berlama-lama bersama mereka mengharap kalau mereka akan berubah tidak tidak kalau sudah sering selingkuh sudah sering menipu sudah sering sudah bikin kesalahan terus mengejudge kita yang salah itu otaknya sudah tidak beres jadi tidak perlu kamu stay hanya untuk mikirin orang yang penting seperti itu cobalah untuk transformasi dari kalau kamu cerdas kalau kamu berhubungan dengan orang yang tidak tidak cerdas atau otaknya snewing gitu otaknya negatif selalu saja melakukan hal-hal toxic otomatis kamu akan terpengaruh ketarik menjadi orang toxic dan otak kamu tidak akan kecerdasan kamu mati disitu karena kamu terpengaruh dengan dia terbawa dengan dia jadi kamu tidak mampu untuk berpikir cerdas berpikir luas kamu tidak mampu untuk kamu akan kesulitan dalam bertransisi tapi coba kamu ubah dulu mindset kamu ngapain mikirin orang yang gak penting banget udah nyakitin saya bertahun-tahun sekarang saya harus menghabisin waktu untuk mikirin dia lagi ngapain mendingan saya fokus kepada diri saya happyin diri saya bagaimana caranya saya bisa hidup tanpa dia kemudian kamu disitulah dengan pemikiran baru kamu akan mudah dalam bertransisi dan bahkan bertransformasi di dalam diri kamu yang baru seperti kamu kembali ke diri kamu yang baru yang dulu kamu belum mengenal orang ini kamu itu seperti apa kamu bisa kembali ke situ namun dalam versi pemikiran kamu yang sudah baru karena sudah berpelajar pengalaman yang pahit sehingga kamu menjadi diri kamu yang sebenarnya yang lebih dewasa dan luwes menjalani kehidupan bahkan orang yang akan datang kepada kamu itu kamu sudah tahu bagaimana cara menghadapi dia bagaimana kamu memilih orang yang berbaik untuk kamu bagaimana kamu harus bersikap diharapkan dia dan bagaimana kamu mempertahankan orang baru ini untuk menjadi pasangan kamu untuk selamanya karena disini ada world of fortune dan world of sword jadi kalau kita sandingkan disini kamu healing dulu karena world of sword ini tentang healing penyembuhan penyembuhan luka hati jadi kamu healing dulu healing buang semua energi negatif dalam otak kamu hati kamu jiwa kamu pikiran kamu semuanya pakai logika bahwa hidup ini tidak harus stagnan untuk satu hal hidup ini harus berkembang harus maju jangan hanya karena satu makhluk saja gitu ya yang yang sudah nyakitin kamu saja bikin kamu hidupnya stagnan dan gak berkembang dan kamu pasif gak refresh jadi kamu healing berdoa berpuasa untuk menenangkan sucikan hati kalian menerima kenyataan bahwa memang ini sudah harus terjadi dan ini yang harus saya terima dan harus saya hilaskan untuk saya lepaskan gitu ya baru disitu kamu cuci hati kamu jikir ikhlaskan dengan berjikir ya pasrahkan semuanya kepada Allah bahwa ini yang sudah harus terjadi ini yang harus kamu terima dan ini yang harus kamu ikhlaskan ya kamu sembuhin diri kamu ya benar-benar membuang semua pikiran-pikiran yang menyakitkan itu setelah itu baru kamu akan menjadi diri kamu yang baru kemudian datanglah wear of fortune itu waktu itu ya jadi kalian itu sudah disediakan keberuntungan oleh semesta namun tergantung kalian saja ya kalau kalian sudah siap dia akan datang secepatnya kalau kalian memperlambat kesiapan kalian maka dia akan memperlambat untuk datang kepada kalian jadi berproseslah untuk membuang energi negatif dalam hati ya kepasifan ya kebuntuan dalam hati dan pikiran kalian jiwa kalian ya sesegera mungkin agar datanglah hal-hal positif yang akan menarik membawa energi menarik energi keberuntungan kalian ya jadi keberuntungan ini mungkin saja jodoh kalian keberuntungan sisi finansial kalian rezeki kalian pun ada disini ya kalau kalian stress-stress melulu rezeki gak akan datang kalau kalian mukanya kusam ya set apa mukanya gak gak segar gitu mana ada jodoh yang mau datang kamu aja gak welcome gitu kamu masih stuck dengan masa lalu yang toxic gimana mau ada rezeki sama jodoh kalian mau datang melihat kalian melihat aura kalian aja malas tuh ya jadi ayolah mulailah bertransformasi sana kalian akan melalui proses-proses transisi itu memang itu adalah sebuah proses yang cukup sulit ya kalau membingungkan tetapi ya itulah yang harus itulah yang akan terjadi dan itu yang harus kalian jalannya ya hadapi ya oke yang penting disini kalian dikatkan diri kalian kepada ilahi ya fokuskan diri kalian kepada pembersihan hati dan jiwa setelah itu kalian akan mendapatkan seseorang yang atau kedatangan rezeki dan keberuntungan dalam kehidupan kalian bahkan jodoh kalian ya oke semoga ini membantu semoga ini meninspirasi semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh